Saya setelah 2 tahun lalu, 31 Maret yang sakit, aku mati tuh. Anak-anak kan tidak suka lihat saya makan kurus, minum kopi. Tapi saya nih rasa kayak, kalau anak-anak tidak ada, berarti saya boleh makan. Kalau anak-anak ada, saya tahan diri. Ini dia pun nama Munafit. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, tema yang ditetapkan oleh Majelis Nori Gemit untuk hari ini adalah, Baptisan sebagai tanda solidaritas. Pembacaannya terambil dari Inji Lukas pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Inji Lukas pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku, akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengerikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur Raja Wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, dan sedang berdoa, Terbukalah langit, dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merepati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkau lah anakku yang kukasihi, Kepada mula aku berkenan. Demikian firman Tuhan, Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, selum. Yang ada di luar, selum. Aman kok? Mantap. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, Tema hari ini adalah baptisan sebagai tanda solidaritas. Sepanjang Natal dan beberapa minggu ini, Kita bicara terus tentang solidaritas. Ada apa dengan solidaritas sebenarnya? Saya kira kita semua paham, Solidaritas itu kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Tapi pertanyaan paling reflektif adalah, Apakah masing-masing kita penuh dengan rasa solidaritas? Atau kalau lebih tinggi sedikit, Apakah memang gereja solidar betul-betul dengan orang lain? Dengan jemaat, dengan yang lain? Apa memang begitu? Saudara, Saya berhadapan dengan dua kenyataan dan pengalaman. Satu waktu masih disabuh. Acara Natal, Diharapkan kan yang akan tampil di depan itu orang-orang yang bagus-bagus. Yang ranking-ranking juara kelas dan bagus dalam penampilan. Ada satu waktu ketika Natal disabuh itu, Saya minta yang hafal ayat itu, Anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka yang sulit untuk bicara. Kalimat-kalimat yang harus dihafal itu pendek sekali. Misalnya, Akulah pintu. Betapa sulitnya mereka hafal. Tapi mereka berlatih, Berlatih, Berlatih sampai terakhir, Anak-anak itu bisa menghafal itu. Waktu dia hafal itu, Dia pun bapak mama yang tarik nafas, Tidak bisa turun, Tidak bisa naik, Ini anak berusaha untuk itu. Tapi sejumlah orang merasa bahwa, Masa kok kita Natal begini kok? Ini dalam gereja ini. Jadi seolah-olah gereja hanya boleh kasih kesempatan kepada orang-orang yang tampil bagus, Yang ranking, Yang berpenampilan baik. Lalu itu bicara solidaritas. Itu pengalaman pertama. Kedua, Saya mendampingi kelompok-kelompok disabilitas. Salah satunya kelompok di Kupang disebut KTK. Kelompok Tuli Kupang. Anak-anak muda, Dari penampilan mereka dilihat itu tidak ada kekurangan. Bagus. Cantik-cantik, Ganteng-ganteng. Satu saat mereka bilang pada saya, Melalui juru bicara. Pak Pendeta, Kira-kira kami bisa gereja di mana? Eh kok kamu gereja? Gereja. Namanya begini, Kami ada di tengah-tengah gereja dengan banyak orang, Tapi kami tidak dengar Bapak Pendeta omong apa. Bapak Pendeta menyanyi, Tapi kami tidak tahu. Sedikitkah orang-orang ini? Banyak. Dan seolah-olah gereja mengabaikan mereka. Sepertinya boleh mendengar adalah mereka yang aman. Yang sehat. Kalau yang sakit, Ya yang sakit-sakit biasa dolar. Lalu kita tiap-tiap hari bicara tentang solidaritas. Dan saya kira ini tantangan bagi kita semua. Saya kira tema ini penting bagi gereja untuk berefleksi kembali tentang persoalan solidaritas. KPKan. Kelompok disabilitas yang saya dampingi ada lima. Salah satunya yang lumpuh diorang. Bapak Pendeta. Tangka-tangka gereja itu tinggi-tinggi Bapak. Kami pun kursi roda. Tidak bisa naik. Beruntung kita pun bidang miring ada. Hal-hal kecil yang menunjukkan kita punya KPKan untuk mengambil bagian bersama-sama dengan mereka. Sudah-sudah, Itu catatan awal untuk kita renungkan bersama tentang solidaritas. Sudah, Kita membaca bagian ini. Memang arahnya akan mengarahkan kepada kita bicara tentang Tuhan Yesus yang dibaptis sebagai tanda solidaritas Tuhan dengan kita. Tetapi saya mau membawa kita untuk memahami hal-hal lain di sekitar itu, Sudara. Pembacaan yang sama kalau kita baca di Injil Markus pasal 1 ayat 9. Pada waktu itu Yesus datang dari Nazareth di Galilea dan ia dibaptis di sungai Jordan oleh Yohanes. Catatan Markus 1 ayat 9 ini menunjukkan bahwa pertama, Sebelum dibaptis Tuhan Yesus itu tinggal di Nazareth. Ia tinggal di sana. Waktu tinggal di Nazareth, Dia belum dikenal oleh banyak orang. Banyak orang tidak tahu siapa dia. Dia bukan siapa-siapa malah. Lalu, Sudara-sudara, Waktu tinggal dan besar di Nazareth, Tuhan Yesus menjalani kehidupannya sebagaimana layaknya anak-anak dibesarkan. Dia ada di situ. Dengan keluarga. Dia hidup layak seperti anak-anak dibesarkan. Kalau dia kecil pasti lari-lari juga. Kemarin waktu pengembalaan ini Giverdi ini suka lari-lari. Dia pun papa mama yang pikiran, Aduh ini besok kalau dia lari-lari. Tidak apa-apa. Anak kecil kalau lari-lari tidak apa-apa. Yang jadi soal kalau dia pembapak yang bangun kau lari-lari di muka sini. Itu baru soal. Kalau baru Gilbert, tidak ada soal. Namanya anak-anak kecil lari-lari. Saya bayangkan anak-anak kecil itu sangat polos. Anak-anak kecil itu kalau ibu-ibu ada di rumah, Manda habis biar mereka tidak pakai apa-apa, Manda bisa keluar jalan-jalan. Tidak ada masalah. Betul atau tidak? Tapi coba di pembapak, coba. Pas ibu-ibu nombak kumpul waktu mandi habis sengaja keluar. Wih, itu saya rasa itu persoalan besar itu. Ya, Yesus bertumbuh. Sebagaimana layaknya orang-orang bertumbuh, saudara? Ini yang oleh banyak orang menyebutkan. Seolah-olah kekristianan itu menjadikan manusia ini menjadi Tuhan. Padahal kisah itu tidak begitu. Tuhan yang menjadi manusia bukan ini manusia, Ini yang kemudian kita jadikan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus dibaptis dan mulai pelayanannya di usia 30 tahun. Kenapa hal ini harus menjadi bagian dan menyeret perhatian kita, saudara? Karena pasti tidak terlepas dari cara hidup dan budaya orang Yahudi. Kenapa, saudara? Dalam budaya Yahudi, seorang laki-laki baru boleh mengajar di depan umum pada usia 30 tahun. Kalau sudah usia 30 tahun, baru dia boleh tampil di hadapan umum dan mulai mengajar. Itu berarti mau pintar bagaimanapun, mau hebat bagaimanapun, sebelum umur 30 tahun, Belum boleh tampil di hadapan umum untuk mengajar. Boleh. Saudara, di usia 30 tahun ini, seorang laki-laki Yahudi diakui sebagai guru dan dianggap sudah matang dalam memberitakan firman. Di usia 30 tahun, dianggap sudah matang. Sudah baik ini. Memberitakan firman. Silahkan. Tetapi bukan serta-merta 30 tahun langsung bisa beritakan firman. Bukan. Pastikan belajar, 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 ikut semua tahapan-tahapan kehidupan orang Yahudi, Baru 30 tahun berdiri dan mengajar. Tidak mungkin 10 hukum doang 30 tahun langsung tiba-tiba masuk sendiri otak langsung hukum pertama. Jangan ada padamu. Tidak begitu. Hafal juga dari waktu kecil. Kadang-kadang kita 30 tahun ini agak susah. Tanya bilang, hukum ke-6 apa? Dia bilang, apako? Ih, lupa, lupa. Mungkin telah lupa apa. Lupa dan tidak tahu itu dua hal yang beda. Kita ini kalau ketik di HP itu kan bisa saya tidak lupa. Tuh kan ada jari suterbiasa dan begini-begini. Padahal lahir kita tidak ada yang HP. Waktu pertama-pertama kan masih gamah-tergamah. Sekarang ini saya lihat banyak orang yang tidak lihat judul bagian tidak salah. Saya lihat kalau pi kios, pi toko, orang pegang itu, kalkulator itu, berapa? Oh, 1970 kali itu. Itu tidak lihat. Kebiasaan itu mempengaruhi. Jadi kalau tiba-tiba 10 hukum jadi lupa itu, bukan lupa. Tidak tahu. Itu mesti belajar ulang. Nah itu usia 30. Tuhan Yesus yang hidup dan lahir di tengah-tengah bangsa Yahudi. Tentunya akan menjalani. Setiap tradisi yang ada dalam kehidupan orang Yahudi tidak kasih kurang. Tuhan Yesus bilang begitu. Hukum Taurat dia tidak kasih kurang satu apapun. Tidak. Satu nokta pun tidak. Dia hidup menurut tata aturan itu. Saudara, Kalau kita belajar dari bilangan 4 ayat 30. Dikatakan bahwa di usia 30 sampai usia 50 tahun. Merupakan usia yang diwajibkan bagi orang Lewi untuk bekerja di rumah pertemuan. Tuhan Yesus memang bukan suku Lewi. Dia dari Yehuda. Tapi ini sengaja dimasukkan untuk kita lihat bahwa kemudian dia akan disebut sebagai imam besar. Dan ini yang akan kemudian menjadi penting dalam soal solidaritas dari baptisan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Selanjutnya karena ini teks bicara tentang baptisan, maka saya mau mengajak itu untuk melihat Yohanes pembaptis dan Tuhan Yesus. Saya mencatat sejumlah hal di sini. Pertama, Orang banyak menaruh pikiran mereka mengenai Mesias. Mereka bertanya-tanya. Yohanes mengatakan, Mesias sudah di depan pintu dan dia sudah datang sekarang. Banyak orang menduga, Yohanes ini sudah yang Mesias. Mereka sangat menantikan Mesias. Tapi Yohanes bilang tidak, Mesias sudah datang. Dia sekarang ada di depan pintu. Dia sudah datang. Yohanes pembaptis sangat menyadari saudara, bahwa dirinya itu hanya seorang pembuka jalan. Suara yang berseru-seru di padang. Dia bukan Mesias itu. Dia bukan Mesias yang dinantikan itu. Itu sesuatu yang sangat menyatakan kerendahan hatinya. Dia kasih tahu, bahwa sehebat-hebatnya dia, dia bukan siapa-siapa. Dia bukan Mesias itu. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes, saudara, supaya kita, saya kira ini harus lebih-lebih tidak cepat saya bicara, supaya saudara paham di sini. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah baptisan pengampunan dosa. Tetapi harus dipahami begini. Yang dimaksud dengan baptisan pengampunan dosa itu bukan berarti, Yohanes baptis begini langsung nampun dosa berisi. Tidak bermaksud begitu. Yang dimaksudkan itu adalah, setiap orang yang menyadari dirinya, sebagai orang berdosa, menyadari kesalahan-kesalahannya, mau bertobat, dia datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Itu yang dimaksud ya, baptisan pengampunan dosa. Karena itu ada banyak orang yang menyadari itu. Karena mereka sementara menanti-nanti Mesias itu. Mereka lagi diarahkan untuk datang kepada Mesias. Dan beberapa orang, dan banyak orang yang merasa demikian, mereka datang untuk dibaptis. Saudara, Yohanes membaptis dengan air. Tetapi menurut pengakuannya, Mesias yang datang itu akan membaptis kamu, dengan roh kudus dan dengan api. Ini sesuatu yang penting sekali. Bahwa, baptisan air, itu lambang dari baptisan roh kudus. Karena itu dia menjadi sah. Karena yang bisa baptis dari roh kudus, itu hanya Tuhan Allah. Yohanes tidak bisa. Dia membaptis dengan air sebagai tanda. Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Yohanes sementara mengarahkan hati banyak orang pada waktu itu, untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sang Mesias, jangan datang pada dirinya. Datang saja kepada Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus kemudian dalam kisah ini, Tuhan Yesus datang. Datang dan mau dibaptis. Waktu tahu bahwa Tuhan Yesus datang, Yohanes tidak mau. Bagaimana dia yang akan membaptis dengan roh kudus, akan datang kepada saya, supaya saya baptis dia dengan air. Yohanes tidak mau. Tapi Tuhan Yesus meminta, engkau mesti melakukan itu. Harus. Tuhan Yesus meminta, supaya ada penggenapan tertentu. Nanti itu yang mau kita pelajari di sini. Saudara, baptisan Yohanes yang diterima oleh Tuhan Yesus, bukan berarti Tuhan Yesus itu dibersihkan dari dosa. Karena dia tidak berdosa. Dia menjadi sama dengan manusia, dalam segala sesuatu, kecuali dosa. Jadi tidak mungkin baptisan ini, adalah untuk dosa. Untuk membersihkan Tuhan Yesus dari dosa. Tidak. Melainkan pembaptisan Yohanes ini mengandung makna bahwa, Tuhan Yesus sementara ditabiskan sebagai imam, yang akan memulai pekerjaan pelayanannya. Dia pas umur 30. Sekarang dia ditabiskan sebagai imam, yang akan memulai pekerjaannya. Dimana sebagai imam, dia akan membawa korban persembahan. Kalau imam-imam di baik Allah, membawa korban persembahan dalam rupa binatang dan lain-lain. Yesus yang imam agung ini, membawa dirinya sendiri sebagai persembahan. Inilah kehendak Allah yang harus digenapi. Makanya Tuhan Yesus bilang, Yohanes, engkau baptis. Karena ada hal yang harus digenapi. Dia harus membawa dirinya. Kalau imam-imam di baik Allah, saya ulangi ini. Imam-imam di baik Allah, membawa korban-korban persembahan berupa hewan dan lain sebagainya. Yesus imam agung itu, membawa dirinya, dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, Berdasarkan itu semua, mari kita melihat soal solidaritas tadi, untuk memberi jawab terhadap tema kita. Baptisan adalah tanda solidaritas. Saya catat beberapa hal, kita renungkan saudara-saudara. Solidaritas yang pertama, yang saya mau ajak kita untuk pahami di sini, untuk kita renungkan adalah, Tuhan menjadi manusia, dan masuk dalam budaya manusia. Dia berproses sebagaimana layaknya manusia. Dia masuk sebagai bagian dari orang-orang Yahudi, dan menjalankan seluruh kehidupan, sebagai orang-orang Yahudi yang taat kepada hukum Taurat. Ini bagian solidaritas paling pertama. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan dunia, Tuhan tidak tinggal diam di sorga. Tapi dia berkenan, berinisiatif turun ke dalam dunia. Mengambil rupa sebagai manusia. Supaya kalau manusia mau diselamatkan, dia menyadari bahwa ini sebuah bagian bersama-sama dengan Tuhan, yang juga telah menjadi manusia. Tadi saudara-saudara ketika saya ajak kita baca, kita punya nats pembimbing. Menurut Ibrani pasal 4 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Saya kira di ayat 15 itu menunjukkan sesuatu yang penting bagi kita dalam kaitan dengan hal ini. Di ayat yang ke-15, Ibrani pasal 4 ayat 15 tertulis begini, Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai. Imam besar itu turun dan menjadi sama, merasakan dan mengalami apa yang dialami. Saudara lihat sekarang. Ini tanda solidaritas pertama. Dia mengambil bagian betul-betul sebagai manusia. Bukankah ini sesuatu yang mengajarkan kepada gereja. Kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu adalah Tuhan Yesus. Yang setelah menemukan orang-orang dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko. Dia bawa orang-orang yang telah diselamatkan itu dia titip di gereja. Dia kasih dua dinar untuk urus. Dia bilang begini, Uruslah mereka sebaik-baiknya. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, Aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dia memberi pesan. Gereja yang mengurus orang-orang yang Tuhan titipkan di dalamnya, Diurus sehabis-habisnya. Gereja itu diberkati. Karena ini orang yang Tuhan selamatkan. Tidak peduli dia dengan latar belakang seperti apapun. Tuhan titip di gereja. Rumah penginapan itu adalah gereja. Supaya gereja urus mereka sehabis-habisnya. Tanpa memandang rupa. Solidaritas terhadap semua kalangan. Urus saja sehabis-habisnya. Gereja itu pasti diberkati. Tapi gereja yang tidak mengurus sehabis-habisnya, Orang-orang yang Tuhan titipkan di rumah penginapan itu. Gereja itu tidak diberkati. Eh Pak, Tidak diberkati apa? Kok itu uang banyak? Berkat itu bukan soal uang. Kalau uang itu saja kita sebut sebagai berkat, Banyak orang bertengkar hanya soal uang dan harta-harta. Dan karena itu kita mesti melihat sesuatu yang lebih luas dari itu. Bagian kedua saudara, Dalam pembacaan tadi menegaskan, Kehadiran Bapak anak roh kudus sekaligus, Tuhan Yesus sementara dibaptis nih, Dalam keadaan berdoa, Roh kudus muncul. Roh kudus muncul itu ada suara, Dan kita percaya ini suara dari Bapak di sorga. Inilah anakku yang kukasihi, Kepadanya aku berkenan. Saya tarik bagian teks ini untuk menegaskan sekarang. Dalam perintah Tuhan Yesus kemarin diajarkan kepada mereka yang dibaptis. Disampaikan, Pergilah, Jadikan semua bangsa muridku, Baptislah mereka dalam nama Bapak anak dan roh kudus, Terusnya disitu. Tapi saya ingin menegaskan disini, Makna dari baptisan itu, Saya kira untuk sekedar mengingat kembali, Mengingatkan kembali kepada saudara-saudara, Dibaptiskan dengan nama Bapak berarti, Kepada kita diberi perjanjian anugrah. Bukan saja kepada kita, Tetapi kepada kita dan anak-anak kita. Semua diberikan perjanjian anugrah. Ini janji Tuhan kepada Abraham, Isaac dan Yaakub. Sebagai bentuk dari sebuah rencana yang besar ketika melihat manusia jatuh dalam dosa. Tuhan tidak tinggal diam. Perjanjian anugrah itu diberikan. Dia panggil satu orang namanya Abraham, Dari satu orang menjadi satu bangsa. Dan kemudian menjadi kita semua. Kepada kita dan anak-anak kita, Tuhan beri perjanjian anugrah. Alah Bapak di sorga memberi perjanjian anugrah. Supaya kita mewarisi kehidupan kekal. Karena nanti kita binasa. Kalau dia tidak solidar dengan kita, kita binasa. Dan karena itu dia memberikan janji anugrah ini. Kedua, Dibaptiskan dengan nama anak. Ini mencatat tentang kematian bersama-sama dengan Kristus, Yang menibus manusia. Dan kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Mati bersama-sama dalam kematian Kristus. Tapi kemudian dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus. Siapa yang mati bersama-sama dengan Kristus, Dia hidup bersama-sama dengan Kristus. Dan itu yang akan membuat dia menikmati hidup yang kekal bersama Kristus di sorga. Dibaptiskan dengan nama roh kudus. Kepada kita diberi hidup baru tiap-tiap hari. Supaya kita semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Pergilah. Jadikan semua bangsa murid. Murid. Dalam rasa, bahasa Indonesia. Biasakan disebut murid atau siswa. Murid atau siswa. Kalau siswa itu terkesan formal sekali. Siswa kelas 6. Dia sekolah habis, dia lulus, dia pindah guru. Tapi murid, saya pakai yang kita punya, Yang dulu-dulu kalau nonton film-film silat itu. Kalau ada satu buka jurus, Yang satu langsung tahu. Lu pengguru nama Pak Yandi. Karena lihat dari dia punya, Oh ini Pak Yandi. Murid adalah seseorang yang belajar dari seorang guru. Supaya dari tindakan, dari kata-kata, dari perilaku, Orang mengetahui siapa gurunya. Karena itu dineshatkan. Pergi dan jadikan semua bangsa ini murid. Dari Yesus. Supaya dari tindakan, kata-kata semuanya, Orang lihat. Oh ini. Kita ini kan, Bayangkan kita pun sama dari orang tua itu. Lihat kita seorang, Waktu lihat, Siapa anak kedua, Gian itu pendiam, Domen Pak Yandi puan atau? Iya. Pendiam macam lupung bapak. Dari dia juga kenal ini. Waktu lihat Jonathan tercerewek, Domen bilang, Pasti kau dipu mama ini. Dari melihat seseorang, Orang membaca siapa tokoh di baliknya. Pergi, jadikan mereka murid. Nah ini yang menjadi tanggung jawab. Ini orang tua, Tanggung jawab dari bapak mama saksi ini. Kemarin gibet pu mama bilang begini, Bapak mama saksi ini bertanggung jawab, Oh, sampai cari kasdian nona, Kok nikah? Wih, ini memang batu-batu orang tua pikir visioner betul ini. Jangka panjang. Masa depan. Saudara, Itu yang penting di situ. Tanda solidaritas Tuhan Allah itu, Bukan saja dia mengambil rupa manusia. Bukan. Tambah lagi. Bapak anak dan roh kudus itu, Mengisahkan sebuah perjalanan yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya. Tanda solidaritas. Kepada kita diberi perjanjian anugerah. Dan kalau dia janji, Dia tepati. Banyak kali kita nih, Bapak ini janji, 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 Janji hanya tinggal janji. Tidak pernah tepati. Saya tidak tahu, Ini suami-suami yang ada di sini, Ini hari ini, Don't janji-janji, Don't tepati ko, Tidak eh. Ada tepati ko, Renungkan saya. Ini duduk agak baju saja, Tidak mungkin istri korek suami, Sudah dengar, Tidak mungkin. Tuhan itu waktu dia janji, Dia belikan. Kedua, ketiga, Dia mau mati bagi kita, Dia mati. Dinubuatkan nabi-nabi, Bahkan 800-700 tahun sebelum kedatangan Kristus. Dinubuat. Dia akan mati. Dan dia melakukan itu demi kita. Ini sebuah tanda solidaritas yang luar biasa. Tidak ada kasih. Yang lebih besar dari kasih seorang sahabat, Yang mau menyerahkan nyawanya, Bagi sahabat-sahabatnya. Saya bilang pada saudara, Sebagai pendeta, Ini kami dikasih tahu, Pendeta ada orang mati, Kami lari pergi. Sampai sana orang menangis, Kita juga menangis. Kasih mandi orang mati, Kita juga mandi. Kita pakai putih hitam, Kita juga pakai putih hitam. Kasih masuk di peti, Separu juga mau masuk di dalam. Bawa pergi kuburan, Don't ikut. Pas turun di lubang kuburan, Saya tidak jadi ikut. Kita hanya mendampingi, Mendampingi sampai situ. Tuhan Yesus ini mati, Ganti kita. Kurang apa itu solidaritas. Dan gereja mesti belajar di sini. Mendampingi, Bahkan sampai pada lorong-lorong kematian. Ya kita tidak mungkin sama lah, Dan Tuhan Yesus lah. Tapi paling tidak, KPK untuk itu menjadi serius. Tapi saudara, KPK itu mesti juga dibangun, Dalam kehidupan orang-orang percaya, Yang tadi sudah belajar, Dari sang guru itu. Supaya kalau dia PK dari sini, Memang di rumah dia su-PK memang. Kadang-kadang kita ini egois, Tidak PK. Saya setelah dua tahun lalu, 31 Maret yang sakit, Aku mati itu. Anak-anak kan tidak suka lihat, Saya makan kurus, Minum kopi. Tapi saya ini rasa kek, Kalau anak-anak tidak ada, Berarti saya boleh makan. Kalau anak-anak ada, Saya tahan diri. Ini dia pun nama Munafi. Saya mulai sadar ini. Kadang-kadang kita ini mau PK itu, Karena memang kan doa dan sudah lah, KPKan kita itu serius. KPKan itu juga punya tantangan, Karena ini soal solidaritas. Saya pernah bilang pada saudara kita, Ini kalau di bulan Desember itu kan bulan baik. Di bulan baik itu menarik, Karena bangun pagi, Orang harus melakukan kebaikan. Ada nenek satu jalan bawa pepaya, Kita bilang, Nenek, Mau pergi mana? Mau pergi pasar? Bawa apa? Aduh, mari nenek. Setengah sembilan. Datang nenek duduk ya. Nenek mau minum apa, nenek? Nenek mau teko, kopi, bir, atau wine? Nenek pilih. Nenek bilang, Nenek birsa, Nenek birsa kalau tidak wine. Nenek minum habis, Terus kita ambil uang-uang. Nenek, Ini uang ya, Nenek untuk ini, Pepaya. Ini ada beras sedikit, Kopi, gula. Nenek tinggal di mana? Di bawah mata. Nanti nenek pulang geng. Jalan kaki. Ih, jangan jalan kaki nenek, Jangan jalan kaki. Grab. Grab. Grab jemput nenek antar di bawah mata. Tiga hari kemudian, Itu nenek datang kembali. Ini di pusok al solidaritas terjadi. Karena waktu itu nenek datang, Bapak yang lihat, Bapak akan bilang, Mama, Yo, Mama, Oh kenapa? Lupu nenek sudah datang. Memang itu nenek dong, Itu seringkali bikin rusak kita puluh matangga itu. Itu nenek dong, Itu tau fam apa ya. Bikin kacau kita. Memang solidaritas itu tantangannya serius, Saudara. Tantangan yang serius disitu. Tapi kita belajar begitu rupa, Saudara, Untuk trek yang Tuhan taruh begitu sebagai jalan. Ya, taruh-taruh lah kita pun diri sedikit disitu. Apalagi kita sebut diri sebagai orang-orang percaya. Mestinya kepekaan kita itu serius. Pekkaan tersebut adalah orang-orang di sekitar kita. Jangan omong sampai yang orang susah. Kadang-kadang suami di istri, Kita syukuran pekaan satu dari yang lain. Istri sustengah mati di salon, Kau perbaiki rambut dong, Kau sukas jatuh-jatuh begini lewat. Kita juga tidak bisa omong ame, Dia pun rambut sedikit. Iya mama, Rambut pun balicin lagi. Macam kayak kulit ular. Ya omong ame apalah begitu, Supaya mam tua juga rasa, Suami juga ada perhatian sedikit. Bab tua juga susah ngajar, Pidatang-pidatang disini, Kita juga tidak bisa omong ame, Bab tua pun. Apa kok? Kita saling menjauhi kita puh hidup nih. Saudara-saudara, Kita kan susibuk masing-masing, Di hari Senin sampai hari Sabtu. Ambil waktu sedikit nih, Manja-manja sedikit toh. Gombal-gombbal sedikit. Saya biasa ibu bikin tetanya, Gula pas kok tidak? Saya bilang mama, Ini mau manis, Kalau tidak manis, Tidak lebih hebat dari mama, Aku senyuman itu. Itu kalau mam tua saya bilang, Apa? Saya bilang tidak-tidak jadi. Tapi saya mau kasih saudara-saudara, Bahwa memang solidaritas itu harus dimulai dari lingkungan yang kecil. Jangan berharap, Saudara, Kadang-kadang kita ini, Saya tidak bermaksud bilang yang dilakukan itu salah. Tapi harus pada jalan yang benar. Berapa orang ketika ada bencana di satu tempat, Tulis, Doa untuk niki-niki. Doa untuk niki-niki, Bukan bawa gardus. Doa itu berdoa begini. Bukan minta uang. Jujur sedikit terhadap apa yang kita mau katakan. Pray for niki-niki. Itu bukan bawa gardus kok. Berdoa. Kalau bawa gardus, Minta untuk niki-niki. Minta untuk nela petu. Supaya yang benar itu yang kita mau jalankan. Kalau tidak nanti kita bermasalah di situ saudara. Ketiga, Pembacaan tadi menegaskan, Sebuah proklamasi dan perkenanan Tuhan, Perkenanan, Proklamasi dan perkenanan Tuhan Allah, Atas Kristus Yesus Tuhan, Kenapa saudara? Ini menggenapi janji Tuhan tentang kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Penggenapan janji Mesianik itu. Dilaksanakan di situ. Tanda bahwa ucapan dan janji solidaritas itu benar-benar nyata di dalam Kristus. Ini mempersembahkan dirinya sebagai korban. Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban. Setelah proklamasi itu. Yesus Kristus benar-benar mempersembahkan dirinya sebagai korban ganti manusia. Lebih hebat dari apa yang dibalangkan oleh semua teori tentang solidaritas. Yang hanya kepekaan-kepekaan biasa. Ini betul-betul sebuah pengorbanan. Yang saya bilang tadi lebih hebat dari segala teori tentang solidaritas. Sehingga orang-orang yang bicara tentang solidaritas. Mesti belajar betul-betul dari Tuhan Yesus Kristus. Yang menyerahkan nyawanya. Bagi sahabat-sahabatnya. Dia bersahabat dengan semua orang. Kita belajar dari Lukas Pasal Empatik. Kita tahu. Roh Tuhan ada padaku. Dia mengurapi aku supaya apa? Hidup dengan mereka yang miskin, yang terpenjara, yang lumpuh, yang buta. Dia tinggal dengan mereka semua. Jadi dia sangat-sangat luar biasa dalam perjumpaan dengan solidaritas dengan semua orang. Dalam semua kalangan. Mengadakan pendamaian dengan Tuhan. Apa yang dinyatakan dalam proklamasi Tuhan ini menyatakan pendamaian dengan Tuhan. Sebagai jalan menuju sorga. Manusia itu setelah jatuh dalam dosa kan jalannya terputus. Pendamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus setelah proklamasi ini. Telah mengantarkan manusia dapat berjumpa dengan Kristus. Ini sebuah jalan menuju sorga. Supaya orang dapat mengatakan dan mengimani. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Kan dia melaksanakan tanda solidaritas yang luar biasa. Berkorban bagi manusia. Menyiapkan jalan ke situ. Tidak ada. Tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukan itu. Dan ini yang amat luar biasa dalam solidaritas Tuhan Yesus. Dalam semua ini kemudian kita mengenalnya sebagai kepala gereja. Dan karena itu maka kepala gereja memerintahkan seluruh anggota dalam persekutuan bergereja. Supaya apa yang dilakukan oleh kepala gereja mestinya menjadi bagian yang terus-menerus dilakukan oleh gereja sebagai tubuh Kristus. Tuhan memberkati kita. Sebelumnya saya ingin sampaikan saudara. Kita akan membaptis lima orang anak ini. Tambah dengan kita akan menabiskan seorang anak. Buceh. Dia bersama-sama dengan kita kurang lebih dua tahun konvenci. Belajar bersama diberkebutuhan khusus dan puji Tuhan. Dia akan menyatakan iman. Orang tua yang luar biasa. Mau kasih tahu Pak Pendeta. Saya mau supaya saya buat anak. Kalau dia mengaku iman. Dia tahu apa yang dia menyatakan sebagai orang yang menyatakan diri sebagai saksi Kristus. Bukan sebuah pekerjaan yang gampang untuk pendampingan. Dari orang tua. Tapi saya kira ini sesuatu yang penting bagi kita. Semoga ini menjadi bagian kita. Jangan ada orang tua. Karena kami menemukan itu. Jangan ada orang tua satupun yang malu. Karena anak-anaknya berkebutuhan khusus atau apa. Karena itu ada di tengah-tengah kita. Mereka adalah bagian yang Tuhan selalu betul-betul di tengah-tengah kita. Sebagai bagian yang harus kita tanggung jawab. Dalam pergumulan bersama. Sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Tuhan memberi.